Oke halo semuanya, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang makhluk mitologi ular Baik itu dari cerita rakyat, legenda, maupun mitologi Nah, untuk part yang pertama kalian bisa cek aja video yang ada di atas sini Dan langsung aja kita bahas mulai dari yang pertama yaitu The Rainbow Serpent Ular pelangi dari mitologi aborigin, Australia Ular pelangi atau The Rainbow Serpent adalah dewa pencipta di mitologi aborigin Aborigin itu suku Nama The Rainbow Serpent itu berasal dari bahasa Inggris Istilah ini dibuat oleh antropolog Inggris Alfred Radcliffe Brown pada tahun 1926 Nama lain dari ular ini ada borlung, goriela, dakan, kazura, dan lain-lain Kenapa ada banyak? Karena ular pelangi ini ada banyak versi Dan namanya dia itu berbeda-beda Tapi kalau intinya sih, dia ini macam satu entitas Cuma namanya aja yang berbeda Makanya dibikinlah istilah The Rainbow Serpent Untuk mencakup semua nama-nama itu tadi Jadi ular pelangi ini ada banyak versi di setiap sub-sukunya Jadi suku aborigin itu punya sub-suku Dan tiap sub-suku itu ceritanya berbeda Jadi ceritanya bervariasi tergantung dari mana sub-sukunya Nah, jadi awal alam semestanya ini cuma ada tanah kosong Datar Tapi udah ada beberapa makhluk di sana Makhluk-makhluk primordial Salah satunya adalah ular pelangi ini Nah, ular ini tinggal di underworld Di bawah tanah Suatu hari dia bangun dari tidurnya dan menuju ke permukaan Bekas lintasan ular pelangi ini Atau jejak ular pelangi ini Bakalan terisi air Dan menjadi sebuah sungai Ceritanya itu Ular pelangi memanggil seekor katak Nah, ular pelangi ini tahu Kalau katak itu menyimpan air di dalam perutnya Jadi dia menggelitiki perut katak Dan kataknya itu pun tertawa Kemudian mengeluarkan air dari mulutnya Membuat air tumpah ke bumi Dan air yang tumpah ke bumi itu Menyebabkan rerumputan Pepohonan dan tumbuh-tumbuhan yang lain Dan juga mengisi jejak lintasannya ular pelangi Sehingga jejaknya menjadi sungai Dan airnya juga mengisi lubang-lubang besar Yang disebabkan oleh ular pelangi tersebut Dan itu menjadi danau Dan oleh karena itu Banyak hewan yang bahagia Karena mereka bisa hidup mengumpulkan makanan Dengan spesies mereka sendiri Setelah itu Ular pelangi pun membuat hukum di kehidupan ini Tapi ada beberapa hewan yang melanggar Dan gak setuju Hewan-hewan yang gak setuju Diubah oleh ular pelangi menjadi batu, gunung, dan bukit Dan hewan-hewan yang setuju Dan mematuhi hukum yang dibuat oleh ular pelangi Diubah menjadi manusia Dan masing-masing diberi totem hewan Maksudnya totem hewan itu gimana bang? Jadi hewan berubah menjadi manusia Terus manusianya ini diberikan hewan juga Diciptakan hewan lagi Nah terus untuk totemnya Totem hewan Maksudnya totem disini adalah Binatang yang diyakini oleh masyarakat tertentu Yang memiliki makna spiritual dan diadopsi sebagai lambang mereka Contohnya kelompok manusia sebelah sini Itu diberi totem kangguru Baru yang sebelah sana Itu totemnya emu Nah orang-orang ini gak boleh memakan totemnya sendiri Jadi Orang yang diberi totem kangguru Gak boleh memakan kangguru Orang yang diberi totem emu Gak boleh memakan emu Mereka hanya boleh memakan totem dari Suku yang lain Kelompok yang lain Jadi sekelompok orang atau suku dengan totem kangguru Gak boleh makan kangguru Tapi boleh makan emu Yang merupakan totem dari suku lain Sedangkan yang sebelah sini Yang gak boleh makan emu Boleh kalau mau makan kangguru Begitu maksudnya totem hewan Begitulah hukum yang dibuat oleh Ular pelangi Atau the rainbow serpent Dengan harapan Makanan akan tetap tersedia Untuk umat manusia Jadi terjadinya sungai Gunung Danau Bebatuan Manusia Hewan Tumbuh-tumbuhan Itu terjadi karena Tindakannya ular pelangi Oleh karena itu The rainbow serpent Dianggap sebagai dewa pencipta Dan terjadinya bencana alam juga Itu disebabkan oleh ular pelangi The rainbow serpent Yang lagi marah Terus kalau kalian melihat pelangi Itu adalah ular pelangi Sedang melompat dari satu lubang Ke lubang yang lain Jadi kayak Dari sini Lompat ke sini Jadi terjadinya pelangi itu juga Merupakan tindakannya The rainbow serpent Kita lanjut di ular berikutnya Yaitu Ular Jurmunggan Dari mitologi Nordic Jurmunggan adalah Ular raksasa Yang ukuran panjangnya Mampu melilit bumi Dia merupakan anak Dari dewa Loki Dan Anger Boda Saudaranya Fenrir Dan Hel Untuk kisahnya Aku udah jelasin lengkap Di konten dewa Thor Dan juga di konten Anak-anaknya Loki Kalian bisa cek aja Di playlist di atas ini Nah cari aja kontennya Jadi ular Jurmunggan Dan dewa Thor itu Saling membenci Sampai-sampai Ketika Ragnarok terjadi Mereka berdua ditakdirkan Untuk saling Bertarung One by one Jadi untuk pembahasan lengkapnya Kalian cek aja di playlist tadi Cari aja kontennya Oke Kita lanjut ke ular berikutnya Yaitu Nua dari mitologi Tiongkok Nua adalah Makhluk mitologi Yang berbadan ular Dan setengah manusia Ada juga yang menggambarkan Kepalanya doang Yang manusia Badannya itu ular Nah Nua ini Dikenal sebagai Pencipta binatang Dan manusia Beberapa orang berpendapat Kalau Nua ini Gendernya adalah Perempuan Jadi bumi itu Awalnya kosong Gak ada hewan Manusia Dan lain-lain Tapi mungkin Tumbuh-tumbuhan udah ada Cuman makhluk hidupnya itu Kosong Cuman ada tumbuh-tumbuhan Nah Nua yang mengembara Di bumi yang kosong itu Merasa kesepian Jadi dia mulai Menciptakan binatang Di hari yang pertama Dia menciptakan ayam Di hari yang kedua Dia menciptakan anjing Di hari yang ketiga Dia menciptakan domba Di hari yang keempat Dia menciptakan babi Di hari yang kelima Dia menciptakan sapi Di hari yang keenam Dia menciptakan Seekor kuda Dan di hari ketujuh Nua mengambil tanah liat Dan dia menciptakan manusia Senang dengan ciptaan manusia pertamanya Nua terus membuat Sosok manusia yang lebih banyak Tapi lama-kelamaan Nua bosan Untuk membuat manusia Dia pun mencelupkan tali Ke lumpur tanah liatnya Kemudian mengayun-ngayunkan Tali tersebut Dan terbentuklah Manusia juga Ajaib memang Tinggal ngayun-ngayunkan tali Tanah liatnya udah berbentuk manusia Nah dipercaya manusia yang dibuat dengan tangannya Itu menjadi bangsawan Dan orang kaya Sedangkan manusia yang dibuat Dari tali yang diayunkan oleh Nua Itu menjadi orang miskin Dan orang biasa Jadi kayak perbedaannya itu Udah terlihat Ketika proses penciptaan Dan ada juga ketika Nua itu menunggu Ciptaannya itu Untuk kering Dijemur Jadi selesai dibentuk Ternyata dijemur dulu Dikeringkan dulu Nah ketika lagi dikeringkan Tiba-tiba hujan turun Dan Yap Ada beberapa patung yang meleleh Tanah liatnya meleleh Kena air hujan Dan itu membuat hasilnya gak sempurna Nah ini menjelaskan tentang beberapa manusia Yang mempunyai kelainan fisik Karena pas Nua mengeringkannya Turun hujan Nah suatu hari Terjadi bencana alam yang besar Bencana tersebut disebabkan oleh Pertengkaran dua dewa Dewa Gonggong Dewa Air Dan Dewa Zurong Dewa Api Pertarungan mereka membuat Pilar yang menopang langit Itu runtuh Sehingga sebagian langit Juga ikut runtuh Mereka juga membuat hutan terbakar Dan menyebabkan banjir Nah akhir dari pertengkarannya Dewa Gonggong itu kalah Yang Dewa Air ini kalah Nah Nua disitu sangat sedih Karena ciptaannya dia Manusia dan hewan itu Harus mengalami penderitaan seperti ini Dia sedih karena mereka diciptakan Untuk mengalami penderitaan seperti ini Nua pun memutuskan untuk memperbaiki langit Dia meleburkan lima batu berwarna Dan menggunakan cairan tersebut Untuk memperbaiki langit Terus Nua membunuh seekor kura-kura raksasa Dan menggunakan empat kakinya Untuk menjadi pilar yang menopang langit Nua juga mengumpulkan alang-alang Untuk menghentikan penyebaran banjirnya Biar banjirnya gak meluas kemana-mana Jadi bisa dibilang Nua ini menyelamatkan bumi Dari kehancuran yang disebabkan oleh Dewa Api dan Dewa Air Dan oleh karena itu Dibikin festival persikan air atau water splash Sebagai penghargaan buat Nua Dan ada yang lupa aku jelasin Karena Nua ini lelah Untuk terus-terusan membuat manusia Dia jadi mengajari manusia Untuk belajar bereproduksi Untuk belajar menghasilkan keturunan Jadi biar manusia bisa semakin banyak Dengan cara melahirkan Jadi bukan lagi diciptakan sama Nua Karena Nua udah lelah Oke sekarang kita bahas ke ular selanjutnya Yaitu Wajet dari mitologi Mesir Wajet adalah salah satu Dewi Mesir tertua Wajet adalah Dewi Kobra Dewi Ular Dan dia digambarkan dengan wujud ularnya Kadang juga wujudnya 100% ular Dia dianggap sebagai Dewi Pelindung Mesir Hilir Sebagai Dewi Persalinan Dan sebagai Dewi Pelindung Anak-Anak Dan di tahun-tahun berikutnya Dia dianggap sebagai Pelindung Raja Nah tadi kan aku bilang Wajet itu sebagai Pelindung Mesir Hilir Jadi Mesir kuno dulu terbagi menjadi dua Yaitu Mesir Hilir dan Mesir Hulu Mesir Hilir bagian utara Dan Mesir Hulu bagian selatan Nah nama Hilir dan Hulu ini Berdasarkan dari Sungai Nil Jadi Wajet itu Pelindung Mesir Hilir Nah untuk Pelindung Mesir Hulu Itu adalah saudaranya sendiri Yaitu Neck Bet Menurut mitosnya Wajet adalah anak dari Dewa Ra Dia diciptakan oleh Dewa Ra Jadi ketika anak-anaknya Dewa Ra Su dan Tefnat ini gak pulang-pulang Setelah menjelajahi lautan yang luas Dewa Ra mengirim matanya untuk mencari mereka Dan akhirnya ketemu Dewa Ra pun menangis ketika bertemu dengan anak-anaknya Dan dari air matanya itulah Terciptalah manusia Terus sebagai hadiah Dewa Ra mengubah matanya itu menjadi seekor ular Dan diletakkan di atas kepalanya Ada juga cerita Kalau Dewi Wajet lah yang menjaga Horus Anaknya Osiris dan Isis Jadi ketika Osiris dibunuh oleh Dewa Set Dewi Isis ini takut Kalau anaknya kenapa-napa Jadi dititipkanlah Horus ini ke Dewi Wajet Oleh karena itu Horus dibesarkan oleh Dewi Wajet Kadang-kadang Dewi Isis juga ikut membesarkan Anaknya tersebut Sekali-sekali dia dateng lah Untuk merawat anaknya Oke kita lanjut ke cerita ular berikutnya Yaitu White Snake Siluman Ular Putih Dari Legenda Tiongkok Siluman Ular Putih telah disajikan Di sejumlah opera, film, dan serial televisi Jadi ceritanya ada seorang penjual jamu Atau penjual obat-obatan herbal Namanya adalah Susian Susian ini memiliki istri yang bernama Bai Suzen Nah Susian ini sedang mengalami masalah Karena ketika dia membeli tanaman obat dari mantan majikannya Susian ditipu Ternyata tanaman obat yang dia beli itu adalah tanaman obat yang sudah busuk Terus ketika Susian sedang bingung apa yang harus dilakukan dengan tanaman obat yang busuk Datanglah pasiennya buat berobat Tapi sayangnya Susian belum bisa memberikan obatnya Karena bahan-bahannya itu busuk Kemudian istrinya Bai Suzen membuat resep obat dari tanaman yang busuk itu Tapi ternyata ketika obatnya diminum ke pasien Itu langsung menyembuhkan pasien tersebut Nah dari sini udah kayak ada yang gak beres nih Kayak ada mantra-mantra nih disini Tak lama kemudian Datanglah seorang pendeta Yang bernama Fahai Dia datang menemui Susian Dan memperingatkannya kalau istrinya itu Bai Suzen adalah si Luman Tapi Susian gak percaya Gak mungkin istrinya yang baik hati tersebut adalah si Luman Tapi Fahai memberikan minuman anggur real gar Dan menyuruhnya untuk meminumkannya kepada istrinya Di hari kelima dan di bulan kelima Karena di hari itu si Luman ular putih lagi lemah-lemahnya Kalau dia kesakitan berarti dia si Luman Kalau enggak berarti dia manusia Nah awalnya kan Susian ini gak percaya Cuman dia memutuskan untuk mencobanya Nah ketika minuman anggur itu disajikan Dan diminum oleh istrinya Bai Suzen langsung merasa gak enak badan Dan lari ke kamarnya Dan ternyata ketika diperiksa Wujud Bai Suzen telah berubah menjadi ular putih Jadi wujud aslinya itu Sebenarnya adalah ular putih itu Cuman dia menggunakan kekuatannya Untuk berubah wujud menjadi manusia Dan hidup sebagai manusia Dan Susian yang mengetahui kalau istrinya bukan manusia Melainkan si Luman Susian merasa shock Dan mati seketika Si Luman ular putih tersebut pun Atau istrinya itu pun Merasa sedih Dia pun nekat pergi ke gunung Emei Untuk mencuri ramuan ajaib Yang mampu menghidupkan orang mati Ada juga sih yang bilang Di gunung Kunlun Singkat cerita Bai Suzen berhasil mendapatkan ramuannya Dia pun menghidupkan kembali suaminya Disini dia udah ikhlas nih Kalau nanti suaminya hidup kembali Dan membenci dirinya Karena dia bukan manusia Melainkan si Luman Dia ikhlas dibenci Dia ikhlas ditinggalkan Yang penting Susian bisa hidup Nah ketika Susian hidup dan bangun Susian merasa bahagia melihat istrinya Jadi dia gak takut atau benci Dia gak peduli mau siluman atau manusia Mungkin dia udah sayang gitu Sama Bai Suzen Kita lanjut ke ular yang berikutnya Yaitu Falak Dari mitologi Arab Falak adalah ular raksasa yang disebutkan dalam Seribu Satu Malam Atau One Thousand and One Night Dia tinggal di Bahamut Ikan raksasa di mitologi Arab Yang diatasnya ada banteng dan malaikat yang sedang mengangkat Alam semesta kita Jadi penggambaran alam semesta di mitologi Arab itu begini ya coy Alam yang kita tinggal itu ada diatas Diangkat sama malaikat Yang mana malaikatnya berdiri diatas banteng Yang mana bantengnya berdiri diatas Bahamut Dan habitatnya ular Falak Itu ada di bawahnya Bahamut Di bawahnya ikan tersebut Atau tinggal di Underworld Tertulisnya di Underworld Ular Falak dikatakan sangat kuat Serta mampu menelan sebuah desa dengan sekali santapan Dia dikatakan akan keluar dari Underworld Ketika hari kiamat tiba Atau hari akhir Atau ketika dunia berakhir Jadi kayak ular jurmunggan di mitologi Nordic Ketika hari Ragnarok Ular jurmunggan bangkit dari kedalaman laut Dan menyebabkan kekacauan Nah ular Falak juga bangkit dari Underworld Ketika dunia berakhir Untuk menciptakan kekacauan juga Falak juga diceritakan bertugas untuk menghukum manusia Yang sering melakukan kejahatan Dan lalai dalam berbuat kebaikan Oke itulah tadi pembahasan kita tentang Makhluk mitologi ular di video kali ini Memang makhluk ular ini sering dijadikan tokoh Dalam mitologi-mitologi Ataupun legenda maupun cerita rakyat Jadi silahkan koreksi bila ada yang salah Terima kasih buat yang udah nonton Subscribe dan berkomentar Sampai jumpa di next video 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 Sampai jumpa di next video